Rahayu Sakung Tomati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulit sedikit tentang Narasingamurti Mahesa Cempaka Pada tahun 1250 Masehi, kekuatan besar dari Kuta Raja yang disokong penuh kekuatan Sang Pranaraja dan Panci Patipati Berhasil menumbangkan pemerintahan Tohjaya di Panjalu Daha Tahta kembali ke tangan keturunan Mahesa Wongateleng Mahesa Cempakanik Tahta di Daha yang bergelar Abiseka Sang Narasingamurti Sang Pranaraja diangkat sebagai Patih Daha Ma Panci Patipati diangkat sebagai pemimpin agama siwa di Panjalu Daha Dengan demikian, pada tahun 1250 Masehi, Panjalu Daha dan Cenggala Kuta Raja ditempati dua cucu Kendedes Mahesa Cempaka menjadi Maharaja di Panjalu dan Ma Panci Seminingrat menjadi Maharaja di Cenggala Setahun setelah berdahta di Panjalu Daha, Sang Narasingamurti menikah dan dari Permaisuri menurunkan seorang putra yang bernama Diyah Lembutal Yang lahir sekitar 1252 Masehi Kelak Diyah Lembutal dari seorang Permaisuri menurunkan Nararia Sang Ramawijaya Pendiri sekaligus Raja I Kerajaan Majapahit Menurut Pustaka Raja Raja Ibu Minusantara, Parwa Dua Sakratiga, Lembutal atau Diyah Singamurti adalah Putri Mahesa Cempaka Lembutal menikah dengan Rakyat Jaya Dharma, Putra Prabu Kuru Dharma Siksa Raja Kerajaan Sunda Kaluh Yang memerintah pada tahun 1175 Sampai 1297 Masehi Dari perkawinan itu, lahir Raden Wijaya Rakyat Jaya Dharma menjadi putra mahkota yang berkedudukan di Pakuan Akan tetapi meninggal dunia karena diracun musuh Sepeninggal suaminya, Diyah Lembutal membawa Raden Wijaya pergi dari Pakuan Keduanya kemudian menetap di Tumapel, negeri kelahiran Diyah Lembutal Dengan demikian, naskah di atas menunjukkan kalau Raden Wijaya memiliki hubungan darah dengan keluarga Kerajaan Sunda Kaluh Kisah di atas mirip pula dengan Babat Tanah Jawi Yang menyebut pendiri Majapahit adalah Joko Suruh Putra Prabu Seripa Mekas Raja Pajajaran Joko Suruh melarikan diri ke timur Karena dikalahkan saudara dirinya yang bernama Siung Wanoro Ia kemudian membangun Majapahit dan berbalik menumpas Siung Wanoro Menurut Pararaton, Raden Wijaya adalah Putra Mahesa Cempaka Mahesa Cempaka alias Narasingamurti adalah Putra Mahesa Wongateleng Sementara Mahesa Wongateleng adalah Putra Ken Arok, Pendiri Wangsa Rajasa Jika Babat Tanah Jawi dan Pustaka Raja-Raja Ibu Minusantara Menyebut dia lembutal sebagai perempuan Nagarakertagama menyebut dia lembutal sebagai laki-laki Sebagai ayah dari Raden Wijaya Pupuh 46 Paid 2 dan Pupuh 47 Paid 1 Kakawin Nagarakertagama menulis Narasingamurti menurunkan dia lembutal Sang Perwira Yuda dicantikan di Mireng dengan Arca Buddha Dia lembutal itulah ayah dari Beginda Nata Dalam hidup atut runtut sepakat sehati Setitah Raja diturut Menggirangkan pandang Tingkah laku mereka semua meresapkan Di antara berita-berita di atas Yang paling masuk akal adalah Nagarakertagama Naskah ini selesai ditulis pada tahun 1365 Masehi Hanya selisih 56 tahun sejak wafatnya Raden Wijaya Prapanca juga tidak pernah keliru menyebut tokoh lelaki sebagai perempuan Apalagi dikuatkan dalam Prasasti Balawi Yang dikeluarkan Raden Wijaya pada tahun 1305 Masehi Dimana dirinya menyatakan sebagai anggota wangsa rajasa Ditambah Prasasti Kudadu bertarikh 1294 Masehi Yang menyebut Nararia Sang Ramawidaya sebagai cucu Narasingamurti Perihal dia lembutal telah dipaparkan pula di awal tulisan Bahwa Pustaka Raja Raja Ibu Minusantara Kemungkinan besar terkecoh dengan istilah dia Hubungannya dia lembutal dengan darah Sunda Kiranya dari istri kedua Dari istri pertama dia lembutal menurunkan Raden Wijaya Sementara dari istri kedua dari Pajajaran Menurunkan Arya Bangah Setelah datang ke Majapahit Arya Bangah yang dikenal juga sebagai Empu Tilam Diangkat sebagai Patih Daha menggantikan Empu Sora yang kukur pada tahun 1300 Masehi Pada tahun 1254 Masehi Seri Maharaja Seminingrat menopatkan Putra Sulungnya Yaitu Nararia Murdaya sebagai Yuwa Raja di Panjalu Daha Berkelar Serikertanegara Mengapa Putra Sulung Anusapati itu mengeluarkan kebijakan Menempatkan Putranya di Daha Sementara pada waktu itu Sejak tahun 1250 Masehi Sang Narasingamurti menjadi Maharaja di Panjalu Daha Rupanya pada tahun itu Mapandi Seminingrat mengadakan perombakan besar dalam tata kepemerintahan Mapandi Seminingrat dan Narasingamurti bersepakat menyatukan kembali kerajaan Tumapel Ini berdasarkan perjalanan sejarah Tumapel Pada tahun 1222 Masehi Sang Kakek Ranggah Rajasa membentuk Negara Kesatuan Tumapel Menyatukan Panjalu dan Jenggala dalam naungan Panji-Panji Tumapel Pada tahun 1227 Masehi Negara Kesatuan Tumapel pecah menjadi Panjalu dan Jenggala Negara Kesatuan Tumapel lenyap selama hampir 30 tahun Pemecahan itu menimbulkan perkolakan dalam keluarga keturunan Ranggah Rajasa Menimbulkan korban terutama setelah peristiwa pemberontakan Toh Jaya Sangat penting kiranya menyatukan kembali Tumapel Menguatkan kembali wangsa Rajasa Apalagi mendengar kabar dari suarna bumi Tentang perkembangan Kerajaan Melayu Bukan tidak mungkin kekuatan Melayu bakal bergerak menggembur tanah Jawa Maka penyatuan kekuatan Panjalu dan Jenggala di bawah bendera Kerajaan Tumapel Menjadi sangat penting Narasingamurti sepakat bulat melepas kepentingan pribadi Menjunjung kepentingan negara secara luas Membangun pemerintahan bersama kakaknya Maka pada tahun 1254 Sang Narasingamurti meninggalkan Kerajaan Tumapel Menuju ibu kota di Kutaraja Sementara Kerajaan Tumapel Sementara Kerajaan Tumapel Ditempati Nararia Murdaya Keponakannya Dapat disimpulkan pula Bahwa penyatuan Panjalu dan Jenggala Terjadi setelah Sang Narasingamurti Melepas kekuasaannya di Kerajaan Tumapel Pada tahun 1254 Masehi Ini sekaligus untuk menyanggah analisa Selamat Mulyono Dan banyak sejarawan lain yang menyatakan Bahwa penyatuan Kerajaan yang dilakukan Seminingrat Terjadi pada tahun 1250 Masehi Atau setelah Mapan Jitoh Jaya berhasil dimusnahkan Para raton menyebut Pemerintahan bersama antara Wisnuardana dan Narasingamurti Diibaratkan dua naga dalam satu liang Dan dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian Antara keluarga Tunggul Ametung Dan keluarga Ken Arok Sementara negara kertagama juga menyebut Keduanya memerintah bersama Bupuh 41 Bait Dua negara kertagama menulis Batara Wisnuardana Putra Baginda Berganti dalam kekuasaan Beserta Narasingamurti Bagaimadawa dengan Indra Memerintah serta sekenap pengikutnya Takut semua musuh kepada beliau Sungguh titisan siwa di bumi Masih pada tahun 1254 Masehi Mapanji Seminingrat mengeluarkan kebijakan bersama dengan adiknya Yaitu memindahkan ibu kota Tumapel ke kota Raja Ke kota Singosari Sesungguhnya nama kerajaan sejak awal adalah Tumapel Tetapi dalam perkembangannya Orang selalu menyebut nama ibu kota sebagai nama kerajaan Seperti kerajaan medang yang beribu kota di Kahuripan dan Daha Pada masa Erlangga Orang lebih mengenal Erlangga sebagai Raja Kahuripan dan Daha Padahal sebenarnya Erlangga adalah Raja Medang Ibumi Watonmas Medang Ibumi Kahuripan Dan Medang Ibumi Daha Maka setelah kerajaan Tumapel beribu kota di Singosari Sejarah lebih mengenal Seminingrat dan putra sulungnya Kertanegara sebagai Raja Singosari Ketimbang Tumapel Begitulah salah kaprah sejarah Kelak Raden Patah dikenal sebagai Raja Temak Padahal Temak adalah ibu kota kerajaan Bukan nama kerajaan Kembali kepada kebijakan yang dikeluarkan Seminingrat Selain menimbulkan ibu kota kerajaan Tumapel Seminingrat dan Narasingamurti Rencana membangun dan membesarkan angkatan laut Ini berdasarkan pertimbangan berita tentang sepak terjang kekuatan Mongolia Yang sedang menyebar menguasai dunia Tentu berita keberhasilan Mongolia menaklukkan Tiongkok pada tahun 1234 Masehi Sudah terdengar sampai Tanah Jawa Dalam upaya memudahkan jalur menuju pesisir utara Seminingrat membangun pelabuhan di Canggu Pelabuhan ini sangat penting Karena akan menjadi jembatan penghubung antara Tumapel Yang terletak di pedalaman dengan darah pesisir utara Pelabuhan Canggu juga memiliki peran penting Dalam upaya Tumapel membangun pangkalan lautnya Di Tuban dan di hujung Galuh Setelah Tiongkok jatuh ke tangan Mongolia Terjadi pengungsian besar-besaran bangsa Jin Itulah saat dimana istilah China mulai dikenal China adalah istilah bagi para pengungsi bangsa Jin Tentunya para pengungsi itu Banyak pula yang berlayar ke Jawa Dan berkisah tentang ketangguhan pasukan penakluk Mongol Apalagi dikabarkan bahwa peralatan perang pasukan Mongolia Sudah menggunakan bubuk mesiu Menggunakan panah api terbang Bom granat Panah Disertai asap racun Dengan peralatan inilah Kerajaan Jin jatuh pada tahun 1234 Masehi Bukan tidak mungkin mereka bakal menuju Jawa Karena itu sangat tepat jika Seminingrat dan Narasinamurti Giat membangun angkatan laut Tumapel dan membangun pelabuhan penyeberangan sungai Dan jika melihat kedudukannya sebagai pemegang angkatan perang Maka dapat dipastikan bahwa yang pertama menggegas pembangunan angkatan laut Tumapel adalah Sang Narasinamurti Nagarakertagama menyebut Pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasinamurti Diibaratkan seperti Madawa dan Indra Ini maksudnya Wisnuwardana disifati sebagai Dewa Wisnu Sementara Narasinamurti sebagai Dewa Indra atau Dewa Perang Pada waktu itu Sang Narasinamurti dikenal sebagai Ratu Anggabaya Yang memegang penuh kendali angkatan perang Kerajaan Tumapel Begitulah sahabat kita malas diri Sekelumi tentang Narasinamurti Mahesa Cempaka Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Salam Sejahtera Rahayu Rahayu Rahayu